kembali lagi nih bareng saya Gunawan jadi di video kali ini saya bakal sharing sesuatu nih dari awal men sepeda sampai sekarang nggak kepikiran nih untuk beli barang ini nah sekarang kan bulan ramadhan nih untuk gue di pagi atau di siang hari itu rasanya kurang memungkinkan kalau sore belakangan di medan ini sering hujan jadi juga kurang memungkinkan nih kawan gue jadi kemarin juga saya udah pernah coba gue semalam nih tanpa penerangan rasanya tuh baliklah gelap nggak nampak apa-apa cuman nih balik lagi karena di medan musim hujan ternyata becek dimana-mana nih kawan gue jadi begitu jalan saya ngembet becek dan alhasil pulang nih karena nggak memungkinkan nih untuk lanjut gue nah karena itu nih di sini saya memutuskan untuk beli barang barang yang satu ini nih kawan gue ini adalah bentar kita ambil dulu nih ini adalah by second light nih atau lampu sepeda nih kawan gue lampu sepeda ini dari Rock Bros oke selain murah Rock Bros ini juga saya bilang termasuk brand yang mengeluarkan produk dengan kualitas yang lumayan nih kawan gue jadi pas lah buat kau mending-mending seperti kita oke nah ini gini nih ini pertama kali ini saya beli lampu sepeda jadi penasaran aja gitu seberapa besar sih fungsi lampu ini di sepeda kita apakah betul-betul berfungsi atau tidak nah untuk spek saya juga belum ada perbandingan karena memang belum pernah beli lampu nih jadi memang saya coba mungkin kita bandingkan dengan yang ada seperti motor kali mana terangan gitu ya oke kita lanjut aja nih untuk lihat si lampunya oke nah ini lampu dari Rock Bros dengan tipe R1 strip 400 buat yang mau beli ingat tuh tipenya R1 strip 400 nah untuk pembelian lampu dari Rock Bros ini harganya cukup terjangkau nih kawan gue cuma Rp160.000 aja kok nih nah dari harga Rp160.000 tuh kita dapat item-item ini nih kawan gue nah ini yang paling penting nih nah lampu ini di charge selama 4 jam nih dengan di charge 4 jam kita dapat memakainya selama 3,5 jam nih untuk mode yang paling terang hmm 3,5 jam lama juga ternyata hehehe mantap oke tadi itu adalah spesifikasi dari lampu tersebut nih kawan gue dan sepertinya saya dan mungkin kawan-kawan gue udah nggak sabar nih pengen nyoba ini senter eh lampu oke mari kita pasang nah ternyata masangnya cukup gampang nih seperti memasang tali jam lah nggak terlalu repot kok tinggal diarahkan aja nah habis itu udah beres nah ini saya bakal compare nih disini ada Honda Beat dan disini ada sepeda saya dengan lampu dari Rock Bros ini kita bakal coba adu nih mana yang lebih terang nih kawan gue lampu dari sepeda motor atau lampu dari Rock Bros ini wow wow oke lampu motor lampu sepeda lampu motor kalah jauh dan ternyata setelah dicoba wow ini lampu lebih terang daripada lampu sepeda motor nih kawan gue mantap oke spesifikasi udah masang udah kita tes hidup terang udah sekarang yang terakhir nih kita coba dipakai jalan apakah terang dari lampu ini cukup nih untuk menerangi perjalanan kita oke kita tes oke nah malam kita lewat sini gelap nih tapi kali ini karena udah ada senter kita coba tes oke haaah haaah jalannya udah terang beneran takut blok lagi ya oke oke udah hewat paret juga udah aman mantap yang nggak terlalu terang kita tidak pedukin datang kita tidak pedukin kita tidak pedukin kita sih ke dan ternyata betul-betul terang nih kan guys gokil nih lampu saya nggak nyangka hasilnya seterang ini pas dipakai jalan, becek, lubang semua itu bisa kelihatan dengan jelas walaupun disini nggak ada penerangan sama sekali jadi dengan lampu ini semuanya bisa nampak jelas nih kalau kita mau naik ride cukup dengan satu lampu ini aja nah jadi sekian dulu nih review singkat untuk produk gue sekali ini semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna atau bermanfaat buat kawan-kawan gue dan kalau bermanfaat jangan lupa dong subscribe-subscribe atau di like atau di komen silahkan tanya jika ada pertanyaan oke akhir kata saya guna dan sampai bye bye chapa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih